Intro Sahabat kece, setelah menjenggal Akane Yamaguchi, si peringkat satu dunia, Gregoria Mariska Tunjung, termotivasi memulangkan Ang Seang dari Korea di Malaysia Masters 2022. Iya, Gregoria Mariska Tunjung melangkah ke semifinal Malaysia Masters 2022, dimana keperstian itu ia dapatkan setelah menaklukkan Akane Yamaguchi dengan skor 2523, 1521, dan 2110. Dikutip dari Indosport.com, Aksiata Arena Malaysia nampaknya sangat bersahabat dengan Gregoria. Setelah bisa memulangkan Akane Pekanalu, hari ini Jumat 8 Juli 2022, ia kembali menjenggal rivalnya. Dengan kemenangan ini, Gregoria mampu melanjut ke semifinal pertamanya di BBF World Tour Series sejak terakhir kali meraihnya di Denmark Open 2018. Gregoria pun mencurahkan perasaannya setelah membekuk Akane di babak rubber. Hari ini, yang pasti saya lebih siap. Tetapi, saya tidak mau memberikan tekanan yang berlebihan di diri saya karena saya bisa menang minggu lalu di Malaysia Open. Puji Tuhan, bisa lancar di lapangan, bisa tetap tenang dan mengatur emosi dengan baik. Kata Gregoria, seusai pertandingan. Sempat bersaing ketat dengan Akane di game pertama, Gregoria menyudahi laga dengan keunggulan 2523 atas lawannya. Eh, tadi setelah menang di game pertama, saya coba lebih tenang dan tidak memikirkan hasil. Saya hanya fokus bagaimana saya bisa fight di lapangan. Lanjut Gregoria. Berada di lapangan yang kurang enak, Georgie, sapa anak krab Gregoria, akhirnya kehilangan game kedua, beruntung ia bisa mengemas poin beruntun dan menang di game ketiga. Menurut Gregoria, Akane Yamaguchi bermain lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu, ia sempat kehilangan game kedua dan bersusah payah memenangkan rubber. Georgie akhirnya menutup game ketiga dengan keunggulan telak 2-1-10. Bermain selama 50 menit, ia akhirnya bisa memastikan tiket bebak semifinal Malaysia Masters 2022. Akane lebih melawan dan lebih memaksa di lapangan. Karena kelihatan di minggu sebelumnya, dia bukan di permainannya. Tapi hari ini, dia coba untuk mengeluarkan kemampuannya. Tutur Gregoria Mariska. Sudah berada di semifinal, tidak membuat Gregoria berpuas diri. Ia ingin memaksa dirinya untuk terus berjuang sampai juara. Gregoria sendiri, akan bersuah dengan salah satu pemain unggulan, An Sayang di babak semifinal Malaysia Masters 2022, yang akan berlangsung pada Sabtu 9 Juli, mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan terakhir mereka, terjadi di All England 2022 bulan Maret lalu, saat itu Gregoria kalah memalukan. 16.21 dan 4.21. Saya tidak ingin berhenti di sini. Saya ingin memaksa diri saya lagi, karena selama 2 tahun ini, saya tidak ada hasil yang bisa terlihat. Ungkap Gregoria. Besok, saya ingin maksimal. Saya punya target sendiri, pastinya ingin menang. Jadi saya akan coba sebaik mungkin lebih dari hari ini. Bungkas atlet 22 tahun tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.